Kamu punya gak temen yang mungkin beda ras, atau beda agama, bahkan mungkin beda negara? Nah, ini temenku namanya Nathan, dan dia ini orang Indo, tapi keturunan full India. Lu bisa pake chopstick. Badu bajar kemarin. Jadi kita mau habisin 48 jam, ngelakuin semua hal bersamaan kayak suami istri. Sek, sek, kok kedengerannya aneh. Karena aku masih selera cewek sih. Iya, kamu ngerti maksudku lah. Dan kita pingin tau sebenernya orang Jindo sama India ini memang bisa cocok. Oh, sama lu kayaknya gak bisa betul. Gak bisa. Nah, masalahnya, aku sama Nathan ini kenalannya lumayan aneh sih. Jadi satu hari, aku kan keliatan konten dia, dan aku kayak, Uh, menarik ya, orang India, tapi orang Indonesia juga. Jadi aku iseng-iseng naem dia, Bro, kita harus collab kapan-kapan. Dan akhirnya kita beneran collab. Ya, meskipun cuma dikacap. Aku juga Cina. Cina berindapan ya? Yes, bro. Jadi jujur, kita ini beneran kayak orang asing yang tiba-tiba aja dipertemukan kembali. Soalnya si Nathan ini pingin liburan ke Taiwan, dan aku udah suruh nemenin dia. Temenku ini lagi mandi, atau mungkin lagi poop ya, aku juga kurang tau. Pokoknya dia di toilet, terus tadi aku denger dia batuk-batuk. Nah, aku ini belum ngomongin dia. Tapi bentar lagi, aku kan ada kelas voli. Kelas olahraga gitu. Makanya kan bajuku kayak gini ya. Kayak lumayan siap. Kita coba jemput dia, guys. How are you, bro? Tidurmu gimana, bro? Wah, enak banget sih. Jadi, kamu aja. Kamu voli, bro. Uh, voli, voli, bro. Tapi ini di kelasku, bro. Jadi lumayan, sebenernya lumayan, lumayan riski sih, bro. Soalnya gurunya mungkin bisa ketemu kita, terus kita kayak di deportasi gitu, bro. Tapi, kayaknya kalau gak ada risk, gak ada serunya, bro. Iya, bener sih. Gitu, guys. Gak ada risk, gak ada serunya. Jadi selalu pake pengam. Kita makan dulu, terus kita langsung voli, bro. Oke. Oke? Let's go, bro. Let's go. Lu pernah main voli, bro? Pernah, bro. Dulu di sekolah suka main. Atau, kalau gak salah, orang India tuh suka main itu gak sih? Kriket. Mirip voli gak sih itu, ya? Lu main gamirin sih, bro. Lu main gamirin? Oke, bro. Nanti lu ajarin gue, ya, bro? Pasti, bro. Pasti. Ini orang Jakarta, ternyata, guys. Jadi, aku harus ngomong pake you, I. Atau lu, gue. Gue harus pake aku, kamu. Iya, jadi ini challenge-nya. Aku pake I. Eh, you mau makan mana, bro? Gitu, kan? Aku mau makan bebek. Oke, I and you makan bebek. Gitu, ya, bro? Boleh, bro. Lu main cringe sih, guys. Untuk orang Surabaya. Tapi namanya kita adaptasiin sama temen, ya, kan? Ini aku mau ajak you. You, ya. Mulai kebiasaan. Dari tadi aku ngomongnya kamu, aku, gitu. I ngajak you makan ke tempat favoritku, bro. Favorit I. Favorit I, bro. Oke, sulit, ya. Lu main sulit pake I, you, ini, guys. Tapi favorit you apa? Favorit aku, Itali, Jepang, sama Korea. Oh, Itali? Orang India suka Itali, memang. Aku suka banget, bro. Suka banget? Suka. Oh, apa yang lu suka Itali dari Itali, bro? Aku suka. Ceweknya? Itu juga boleh. Terus, terus, pake orang Surabaya, awal-awal ini udah lumayan sulit nyesuain pake you and I. Tapi sebelum kamu olahraga, pasti kamu kan perlu asupan nutrisi, ya. Jadi rencananya, aku pengen menyulitkan dia lagi. Soalnya aku mau ajak Nathan ini makan di tempat yang menurutku lumayan Cina banget. Lu kalau orang banyak ini nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa, Cina. Udah kebiasaan, ya? Di India emang lebih rame lagi. Iya. Nah, kamu tau makanan India? Ya, selepas dari masak-masak sampe pake kelek itu, ya. Biasanya kan sangat berempah, berasa, dan pedes-pedes gitu, kan? Jadi jujur, aku ini nggak yakin kalau si Nathan ini bisa makan ginian. Soalnya lihat aja lah. Ini kayak cuma kuah sama jemek-jemek. Ini aku nggak tahu, bro. Tapi aku tetap kasih dia coba deh. Aku udah ambilin New. Sub Cina tapi ya juga kayak... Lu tau ini apa, bro? Kulit babi nggak sih? Kulit babi. Iya. Mungkin mirip ya, bro? Menurut lu gimana? Lu cocok nggak sama makanan ini? Oke, langsung. Lu takutnya lu gatel-gatel, bro. Atau tiba-tiba aku jadi orang Cina, bro? Nah, tiba-tiba kulit you tiba-tiba kayak Cindo gitu. Oh, bisa sih. Enggak, nggak racist ya, guys. Ini ngecuk, sih. Ngecuk, sih. Gimana? Ngerbaik. Nger. Enggak diare? Kayaknya enggak deh. Kayaknya aman, bro. Aman, ya? Aman, aman, aman. Aman, guys. Aman, ternyata. Ini sebenarnya kulit tahu, bro. Kulit tahu. Hmm, enak, bro. Kalau lagi sakit-sakit, enak, bro. Anehnya, kata dia not bad, sih. Nggak tahu itu bohong atau genuin, ya? Tapi kita tetap habisin, sampai makanan yang beneran datang. Wah, looks good, sih, bro. Looks good. Menurut gue enak, sih. Menurut gue enak, sih. Oke. Menurut aku enak, bro. Oh, iya. Menurut I. Menurut you, aduh. Sulit banget. Wah, yang kali ini, sih, dari awal perasaan ditut kayak udah nggak serik makan. Soalnya, lihat aja makannya kayak dimain-mainin gini. I order curry, bro. And then, you, aku orderin makanan Cina. Jadi, kita betul-betul kayak tuker-tukeran gini, bro. Kita cocok atau nggak gitu, kan? What is this, bro? Kamu harus coba dulu, bro. Oke. Kita nggak bisa mengetahui, baru nyoba, bro. Nggak bisa, bro. Betul, sih, bro. Hey, bro, let's dig in. Let's dig in. Oke aja sih, jujur, bro. Harus jujur. Menurut aku, Nggak tau ya? Kayak ada yang keras, ada yang ngembih gitu, kayak nggak jelas. Ya, bukan seara aku, sih, bro. Bukan seara, iya, ya. Itu kayak namanya kalau Dino mungkin, apa ya? Kambas, ya? Kambas. Kambas, you know? You know Kambas? Nggak pernah denger. Inggrisnya apa, bro? Inggrisnya apa, ya? Vegetable. Nggak, sih. Bukan vegetable, sih. Itu aja gue tau, sih. Iya, bro. Tapi menurutmu kalau ini untuk makanan Cina, Indianya kuat, ya? Untuk makanan Cina, Indianya kuat, ya? Gue coba kerenya dulu. Iya, boleh, boleh. Mena, oke, deh. Coba. Kerenya sih mantap. Lu suka kerenya. Gue suka kerenya. Indian certified. Indian certified. Nggak ada rasa Indian sama sekali, tapi enak, enak. Benar-benar anget di perut gitu. Anget di perut. Oh, nyaman di perut gitu. Kalau ini kurang nyaman di perut, bro. Ini kurang nyaman, ini, bro. Aku dari kelihatan belanja, aku udah gak... Makanya aku suruh you coba dulu. Aku sebenarnya alesan aja, ya? Ya, untungnya sih, meskipun ada sedikit kejemek-jemekan yang kita alamin, kelihatannya semuanya masih aman, dan sekarang saatnya kita menggunakan energi dari makanan tadi, supaya kita gak... Kalau sudah selesai makan gak sih, gimana makanannya? Lauknya kurang, tapi ayamnya enak. Ayamnya enak. Eh, babinya enak. Babinya atau ayam ya? Babi kan tadi. Babi lah ya. Babi. Babinya enak. Tapi, apa sayurannya jemek-jemek ya, bro? Gak enak sih, sayurannya gak enak sih, bro. Lu tapi sekarang gak anu kan? Gak mualkan. Karena kita mau voli, loh. Oh, aman lah, bro. Oke, oke. Tapi gini, bro. Masanya gini, bro. Aku gak tahu gurunya ini strict atau enggak. Karena gini, bro. Kadang-kadang guru sini itu lumayan... Ya, mungkin ada rasis-rasis dikit, bro. Apalagi yang tua-tua. Oke. Ke aku aja kadang-kadang dia kayak gak suka, bro. Oke. Karena aku bukan orang Taiwan. Iya. Tapi aku orang Cina yang kayak Taiwan KW gitu, bro. Iya. Nah, aku kurang tahu kalau... Apalagi mau kak Yu kan pasti... Wah, sangat eksotis gitu kan ya di depan gurunya. Kurang mirip orang Cina ya, bro? Mungkin ada miripnya dikit. Mungkin ya. Tapi 99% gak mirip. Jadi jujur, aku ini lumayan gugup. Soalnya gurunya ini terkenal lumayan rasis dikit sama orang luar. Dan dia itu tipe-tipe guru yang udah tua. Terus ngajarnya itu tradisional banget kayak orang dari zaman Majapahit gitu loh. Tapi kita tetap jalan terus aja ke kelas foliku. Dan aku gak sengaja kelihatan. Sesuatu yang bikin aku panik. Nekau udah mulai, bro. Kita telat-telat dikit. Soalnya aku pikir, biasanya guru foliku ini kan telat-telat dikit. Jadi sebenernya, kita ini mau masuk dulu supaya lebih nge-blend gitu kan sama murid-murid Taiwan. Tapi gak tau kenapa. Hari ini kok tiba-tiba mereka udah mulai semua. Bayangin aja ada 3 gerombolan orang yang bukan Taiwan. 2 Cindo, 1 orang India. Ngomong-ngomong keras dari atas kelas. Kayak murid-muridnya dan guru masuk gak sadar. Dari atas ini kelihatan banget, bro. Orang-orang. Kayak kok ada orang bawa kamera HP gini untuk apa ya? Ngapain ya? Kok tiba-tiba ada orang India? Iya, emangnya ya. Kita soalnya udah 3 bulan di sini main gak ada orang India, bro. Tiba-tiba ada orang India gitu, bro. Tahan, bro. Lu bawa kemana, bro? Tidak, tidak, tidak. Lu stay sini, stay sini. Oke, oke, oke. Aku lihat dulu. Jadi aku tetap masuk dulu ke pula supaya lihat situasi. Dan katanya sih hari ini cuma kayak free time dan kita dibolehin main terserah kita. Jadi aku langsung panggil Nathan. Jadi kita bisa cuma main-main gini. Harusnya sih aman ya. Coba aku panggil si Nathan lagi. Bro, sini. Sini, bro. Turun, turun, turun. Turun, turun, turun. Sini, sini. Ini kalau gurunya kan di sana, kalau kamu lihat. Kalau misalnya nih gurunya ke sini, terus dia sadar kita mati sih. Nah, memang sih free time ya. Tapi yang aku takutin itu sebenarnya kalau misal beneran free time, kenapa kok gurunya di sana sama setengah murid dari kelas ya? Takutnya dia nanti lihat kita main-main volley sambil ngerekam-ngerekam, terus langsung dilaporin polisi masuk penjara sini seumur hidup, mati kita. Oke lah, mungkin terlalu panik ya kalau itu. Oke, tangan kiri. Tangan, tangan. Kayak gini, kayak gini. Terus pukulnya di daerah sini. Oh, daerah risk. Iya, jadi bola harus kena sini. Ini paling enak. Kontrolnya paling bagus di situ. Kontrolnya paling bagus. Paling enak di situ. Oke, coba sih bro, lu passing-passing sama aku aja. Oke, let's go. Coba ya, gini ya berarti ya bro. Ya. Coba. Gitu. Itu nggak boleh ya bro itu? Boleh, boleh. Apaan pun boleh. Kalau di boli, pakai badan apapun boleh. Oh, pakai bahkan pakai kepala, kaki. Kepala boleh? Iya. Gini yang boleh? Boleh, boleh. Kayak sepak bola gitu. Boleh. Oh, mantep, mantep, mantep. Kayaknya gurunya nggak peduliin aku. Makanya aku dari Indo gitu bro. Dia cuma peduliin orang Taiwan bro. Oh. Untungnya sih selama kita main, gurunya ini kayak di belakang kita nggak peduli sama sekali. Jadi kita malah main-main volley. Ya, jujur aku nggak tahu sih ini sebenarnya main basket atau volley ya. Dan selama 30 menit, kita ini udah heaven banget. Gurunya kayak ngomong-ngomong di belakang, nggak jelas gitu. Sampai aku aja nggak ngerti. Dia ini 30 menit memang jelasin apa sih? Sampai tiba-tiba, pas kita enak-enak main, dia ini kok mulai ngarah ke aku sama Nita. Dia mulai keluar bro. Dia mulai keluar bro. Kita, kita, kita anu aja bro. Gini pas banget ini bro. Kita langsung lari aja oke? Wih, aku sampe virasat buruk. Dan memang sih aku akuin ya. Ini nakal banget dan jangan sampe kamu lakuin di sekolah. Tapi aku sama Nathan kan nggak mau kena masalah. Jadi aku langsung suruh dia pergi dulu sebelum waktunya telat. Tapi ternyata semua itu nggak seindah yang kita rencanain. Jadi kita kan pas ditangga ini aku sama Nathan kan ketawa-ketawa. Aku tiba-tiba diteringkain gurunya dulu. Aku tiba-tiba disuruh sini-sini kamu gitu kan. Wih, kaget aku. Aku suruh Nathan lari dulu supaya dia nggak kena masalah gitu kan. Karena justru kita sebenarnya nggak ternama buat masalah apa-apa sih. Kalau menurutku ya, kita santai-santai aja. Habis gitu gurunya ngomong, kamu ngapain? Kamu nggak? Kamu mau pulang kelas ya? Kamu mau keluar kelas ya? Kalau gitu keluar aja gitu kan. Wah, terus aku kayak, Oh nggak, nggak, nggak. Aku cuma nganterin temen indi aku gitu aja kan. Tapi untungnya langsungnya pengertian. Jadi aku pokoknya disuruh ikut kelas aja. Habis gitu kita permasalahannya selesai. Gila. Aku dimarahin guruku dong. Demi kita bisa main volley bareng bro. Tapi worth it sih bro. Worth it? Worth it? Worth it. Ya kalau aku digakalin ya yaudah lah bro. Tetep worth it kok ya. Untuk kamu apa sih yang nggak worth it? Nah, mantep nggak? Ini nggak omong ya guys ya? Ini namanya wrist. Namanya W wrist. Ya kan? Tapi meskipun jantungku deg-degan mendekati koroner dini, sekarang sih aku cuma ajak si Nathan ini ngerasain dipeluk-peluk orang di base, ngajak dia ketemu temen-temenku yang lain sambil dia kayak main-mainin matcha gitu. Mungkin kebiasaan orang India ya. Sampai sekarang kita udah kenyang, jadi kayak orang mabuk semua. Wih gila guys, hari ini capek banget. Kita kemana-mana aja tadi, sampai nggak kuat lagi aku. Sampai suaraku udah serak-serak seksi gini guys. Kayak orang tua umur 69. Gimana bro hari ini? Capet. Hari ya bro? Wah, so tired bro. So tired ya? Capek bro. Pergaulan orang Cina gimana? Wah, ternyata jauh lebih capek dari pergaulan orang India ya. Maksudnya gitu bro. Tapi lu cocok nggak bro? Sama makanan-makanan, sama pergaulan orang Cina gitu. Mungkin cocok sih bro, tapi kurang cocok dengan lauknya sih bro. Dengan lauknya ya bro. Apalagi yang tadi siang itu ya bro? Yang mana bro? Oh iya, itu sih nggak bisa. Itu kayak lauk, lauk loyo gitu. Lauk apa? Seperti loyo gitu. Loyo, lu kok tau loyo? Tau dong bro. Lu kok tau loyo? Lu lebih orang Indo daripada lu. Oh iya. Wih ini lumayan guys, tambah lama tambah pintar Jawa-nya. Loyo itu Jawa lho bro. Oh iya, loyo Jawa? Atau nggak ya? Kan itu Indo deh bro. Jadi besok aku mau ajak you ke satu tempat spesial. Tapi tunggu besok. Kamu nggak boleh tahu bro. You tidur dulu, kita tidur enak dulu. Maksudnya tidur pisah ya guys. Jadi disini aku di atas ya. Jadi kita tidur satu kamar. Dan kejutanannya besok bro. Ya udah boleh bro. Kamu sedang menikmati bro? Sedang menikmati bro. Oke oke mantap, kita tidur dulu ya guys. Bye bye. Bye bye. Oke guys, jadi ini hari kedua. Terus mungkin kamu nanya, kenapa kok aku di jalanan, terus kayak mau ditabrak mobil ini. Jadi aku ini mau menikmati Nathan. Mau jemput dia kayak, katanya dia di area-area kiri gini. Terus aku mau ajak dia, makan ramen yang menurutku enak banget guys. Nah maksudnya disana, aku nggak tahu kalau orang India kayak Nathan gini bisa suka ramen nggak ya? Jadi sebenernya, aku ini udah janjian sama si Nathan. Ketemuan langsung di tempatnya. Tapi yang aku nggak bilangin ke dia, sebenernya untuk hari terakhir ini, rencananya aku mau traktirin dia. Supaya siapa tahu nanti kalau aku di Jakarta, dia yang traktirin aku gitu kan. Bercanda ya guys. Itu si Nathan sama kameramenku di depanku bersis. So aku langsung surprise-in. Bro. Yo, what's up bro? Gimana bro? Kamu siap makan ramen bro? Siapa nggak sih bro. Jadi pengalaman you makan ramen gimana bro? Pernah makan ramen nggak sebelumnya? Pernah. Beneran? Beneran? Ini bukan ramen India loh ya? Ramen kayak ramen Cina, Jepang. India nggak ada ramen bro. India nggak punya ramen ya? Tapi ramen apa yang you suka bro? Ramen aku yang favorit itu di Jepang. Jepang? Ada ichiran ramen gitu. Oh, ichiran. Wah, aku pernah nyoba ichiran bro. Tapi jujur, kayak B aja bro. Harganya mahal juga. Ini menurutku ya. Menurut A ini jauh lebih enak dan jauh lebih worth it. Harganya kayak dua kali lipat lebih murah. Oh iya? Yes bro. Gimana? Wah, excited sih. Excited ya? Tapi agak pesimis sih, jujur sih bro. Agak pesimis. Kita lihat aja ya. Karena nggak mungkin nggak sih bro? Ya, setelah ngomong-ngomong nggak jelas kayak di talknya cowok jam 3 pagi, kita langsung masuk. Jadi pegawahnya kan guru baca namanya Nathan. Sama nggak ngerti guys. Katanya terlalu aneh. Sedisih. Sedisih bro. Gimana? Namamu sulit loh katanya. Nama orang lain disini sulit sih bro. Gue aja nggak bisa baca. Iya banget ya. Aku aja bingung bro. Kadang-kadang. Kayak karakter alien gitu bro. Iya, bener. Nah yang aku gak expect. Seharusnya kalau kamu mau bayarin temen makan, itu setelah makan kan? Supaya suasainya lebih enak. Nah aku tuh nggak tau kalau restoran satu ini bayarnya di awal. Waduh. Jadi aku langsung bikin ide on the spot. Ngomong aja. Bro ini aku bayarin dulu, terus nanti kamu baru bayar ke aku aja deh. Dan untungnya sih katanya dia nggak nyangka apa-apa ya. Aduh. Laper banget ya sih bro. Wah laper sih. Laper banget gila. Udah atur lu. 30 menit lah. 30 menit lagi? Kalau nggak worth it gimana? Tapi sekarang aku juga ada dilema lain. Soalnya kamu pernah ngerekomenin temenmu makanan, tapi ternyata dia bilang nggak enak. Wah kan hati kayak ditosok jarum sama mantan gitu ya rasanya. Jadi jujur aku lumayan gugup sama reaksi dia sih. Guys, makanannya udah dateng guys. Ramen-nya gila. Baunya gimana bro? Baunya mantep ya? Baunya mantep sih. Dari looks-nya sih gila sih bro. Dari looks-nya sih gila? Kita langsung dig in aja bro. Oke. Oke. Kuahnya dulu. Ramen dari kuahnya dulu. Oke oke oke. Jadi kita minum kuahnya dulu bro. Dari kuahnya biasanya menentukan bro. Ramennya enak atau nggak? Tos dulu bro. Oh ya tos dulu. Tos dulu. Oke. Oke guys ya. Enak sih. Gimana bro? Enak banget. Dari kuahnya enak banget. Dari kuahnya enak banget sih. Mantep sih gila. Gila bro. Gila. Ini kayak creamy tapi nggak tau kalau creamynya pas banget sih bro. Creamy-nya pas banget. Creamy-nya kayak cewek. Mantep. Sekarang mie-nya bro. Mie-nya. 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 Lu bisa pakai chopstick. Badu-blajar kemarin bro. Oh baru-blajar. Coba-coba. Kita lihat dia pakai chopstick guys. Kita ajarin cara si... Oh, not bad bro bro. Thank you bro. Not bad loh cara chopstick bro. Oke bro, kita toss lagi bro. Toss lagi. Kita toss, kita toss. Boom. Let's go guys. Ramen ya. Let's go. Enak banget sih gue ini. Gue ini nggak masalah tau sih. Enak gila. Enaknya brutal ya? Brutal. Brutal sih. Brutal kan enak. Nah untungnya sih Nathan katanya suka banget ya. Dan menurutku sih kali ini harusnya jujur. Soalnya lihat aja dia makan beneran kayak orang India kelaparan gini. Tapi sebenarnya aku punya satu surprise lagi untuk dia. Wow gila ini bro. Ini karagenya ramen bro. Karagenya Jepang bro. Kan yang mantep sih. Wah kita harus ini bro. Kita ambil. Ambil satu. Terus kita celupin gumbunya nih bro. Jadi aku langsung suruh dia untuk celupin ke saus kuning-kuning ini. Meskipun kelihatannya dia salah celupin nih. Oh. Dan katanya sih gini. Yes probably the best chicken karaage. Gue pernah coba sih. Wah jujur hatiku lumayan senyum sih. Pas dia ngomong kalau dia suka rekomendasi makananku. Sampai-sampai kita ini makan ada 20 menit. Kok belum habis-habis ya mienya? Oh gila ya bro. Tapi kenyanyang banget bro. Kenyanyang. Kenyanyang banget sih. Kenyanyang. Tapi kenyanyangnya ini tipe-tipe yang enak banget bro. Enak sih. Kenyanyang yang kayak worth it banget gitu. Dan sekarang kita udah seneng-seneng. Saatnya kita surprise-in dia. Tapi ini gak apa-apa ya bro. Ini aku treat you aja. Aku bayarin ini. Wah jangan dong bro. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak bisa. Lu kan tadi udah bayarin. Terus lu udah kesini extend. Jadi kita bayarin aja ya guys. Tapi jangan lah bro. Gue rasa gak enak. Gak apa-apa bro. Gak apa-apa. You dibayarin sama viewers. You. Gitu bro. Oh jadi terima kasih ke viewers ya. Bener. Terima kasihnya viewers. Ke Bastis. Oh terima kasih Bastis. Bukan ke aku bro. Yes. Cuman ya. Sekenyang-kenyangnya dan happy-nya kita. Tiba-tiba aja 3 jam lagi. Aku harus udah ngantrein Ethan pulang deh. Gila aku 3 jam lagi beneran ngantrein Ethan pulang guys. Wah sedih sih. Tiba-tiba banget loh bro ya. Iya ini. Kayak kemarin kita baru ketemu gitu loh bro. Iya sih. Gila sih. Kemarin kalau kamu lihat video kita. Kita sampe kayak minum-minum teh gitu. Itu kita udah seminggu mungkin ya bro. Hampir ya. Udah hampir seminggu sih bro. Hampir seminggu bro. Gila kayak. Rasanya kayak kemarin loh bro. Bener sih. Kita baru minum teh tua itu bro. Iya sih. Dan kita sekarang udah pulang. Gila. Jujur jam-jam terakhir sama Nathan. Sambil lihat dia packing-packing ini. Malah buat aku tambah emosional. Tapi namanya hidup. Kita selalu maju. Jadi aku langsung orderin dia Uber. Kita udah pesen Uber. Bro bro. 20 menit lagi kita udah gak ketemuan lagi nih guys. Sama Louis juga. Sini gak? Kita harus ke Singapura sih. Kita harus ke Singapura sih. Let's go bro. Ini Uber kita udah nyampe. Ya mungkin ngomong-ngomong sambil ketawa-ketawa untuk terakhir kalinya. Ya untuk sementara ya. Jangan sampai untuk terakhir kali dong. Dan jujur ini momen yang aku gak akan lupain sih. Aduh. Bro gimana bro? Udah pulang. Sedih sih bro. Sedih sih bro. Terlalu cepet ini guys. Ini harusnya kalian ikut gue ke Singapura sih. Nanti ya kita season 2 ya. Kita episode 2. Aku di Singapura. Sama Nathan ya. Disini. Kerenatanya Nathan 5 menit lagi. Gimana bro? Pesan dan pesan. Kita 48 hours. Dua hari bersama. Lu menurut gue gimana? Cindo. Sama India gimana bro akhirnya? Kita bisa berteman kok? Kayaknya kalau Cindo sama India bisa berteman. Tapi gue sama lu kayaknya gak bisa berteman. Gak bisa. Tapi lebih dari teman. Lebih dari teman. Nah iya guys. Sein namanya koneksi. Bersahabat bro. Bersahabat. Udah saudara bukan teman lagi. Betul. Dua menit lagi si Nathan ini harus pergi. Soalnya kalau enggak tingkat pesawat 2 juta nya hangus. Ini momen-momen kita nganterin si Nathan untuk pulang. Memein set sih. Memein set sih. Memein set tapi juga seneng lah ya. Sedih mau ninggalin Taiwan tapi seneng ninggalin Sebastian. Yes 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 yes. Aku juga seneng ninggalin you. Oh gitu sih. Kita coping dulu bro. Kita coping. Jadi setelah kita pegang-pegangan tangan. Ya maksudnya yang versi cowok. See you see bro. Take care. Take care man. See you see you. Bye 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 bye. Thank you guys. Take care. See you. Thanks man. Mike. Eh Mike. Oh iya Mike. Kacau kacau. Kacau. Mike. Kasih aja bro. Mantap bro. Cycle banget Mike guys. Ini Mike kebawa. Aku hilang 3 juta sih ini. Aku lebih sedih dari dia pulang. Ya enggak lah ya. Enggak gitu ya. Hehehe. Hehehe.